Operasi Barbarossa adalah operasi militer terbesar dalam sejarah, yang diluncurkan oleh Nazi Jerman sebagai upaya untuk menalukan Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua. Dengan dimulai operasi ini pada tanggal 22 Juni 1941, dunia menyaksikan ekskalasi dramatis dari konflik global yang telah berlansung sejak 1939. Operasi ini memiliki dampak yang mendalam tidak hanya pada Perang Dunia Kedua itu sendiri, tapi juga pada sejarah Eropa abad ke-20 secara keseluruhan. Pada tahun 1939, Nazi Jerman dan Uni Soviet menandatangani fakta non-agresi, sebuah perjanjian yang secara efektif membagi Eropa Timur menjadi dua zona pengaruh antara kedua negara. Meskipun kedua negara berjanji untuk tidak menyerang satu sama lain, Adolf Hitler memiliki rencana jangka panjang untuk menaklukkan Uni Soviet dan memperluas wilayah Jerman ke timur. Keputusan ini didorong oleh ideologi Nazi yang menganggap bolsepisme sebagai ancaman utama bagi Jerman. Sebelum meluncurkan operasi Barbarossa, Jerman melakukan persiapan yang cermat dan besar-besaran. Hitler memobilisasi sekitar 3 juta tentara Jerman didukung oleh ribuan tank pesawat tempur dan artileri. Persiapan ini termasuk perencanaan logistik yang rumit dan pengumpulan intelijen tentang kekuatan Soviet. Operasi ini dijadwalkan untuk dimulai pada musim panas 1941 dengan tujuan utama merebut wilayah-wilayah strategis di Uni Soviet. Pada pagi 22 Juni 1941, tanpa peringatan Jerman Nazi melancarkan serangan besar-besaran terhadap Uni Soviet. Operasi Barbarossa dimulai dengan serangan udara yang menghancurkan pangkalan udara dan infrastruktur militer Soviet di wilayah perbatasan. Serangan darat dimulai dengan penetrasi cepat oleh pasukan Jerman di berbagai titik peron timur yang mengejutkan dan membingungkan pasukan Soviet. Selama beberapa minggu pertama, pasukan Jerman mencapai kemajuan yang spektakuler. Mereka berhasil merebut jumlah kota dan wilayah penting, memperoleh kendali atas banyak wilayah di Ukraina, Belarus, dan Baltik. Komandan Soviet dihantui oleh kegagalan intelijen mereka untuk memprediksi serangan Jerman. Meskipun terkejut oleh serangan awal, Soviet juga mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pertahanan mereka. Mereka mengerahkan cadangan pasukan dari belakang, menggunakan taktik perang gerilya dan memanfaatkan musim panas yang panas untuk memperlambat kemajuan Jerman. Kehadiran industri berat Soviet yang dipindahkan jauh ke dalam Hitlerlend menyediakan kekuatan ekonomi yang tak terduga bagi Uni Soviet. Pertempuran di peron timur menjadi salah satu konflik paling berdarah dan gigantik dalam sejarah manusia. Di tengah kondisi cuaca yang ekstrim, kedua belak pihak saling berhadapan dalam pertempuran yang menghancurkan. Pertempuran di kota-kota seperti Leningrad, Moskow, dan Stalingrad menjadi simbol perlawanan sengit Uni Soviet terhadap invasi Jerman. Ketika musim bugur berubah menjadi musim dingin, pasukan Jerman menghadapi tantangan baru dalam bentuk musim yang sangat keras di Rusia. Sementara itu, Uni Soviet menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan balasan mereka. Pertempuran sengit di kota-kota dan pertahanan Rusia yang kuat menciptakan kegagalan pasukan Jerman. Pertempuran Stalingrad pada tahun 1942 dan pertempuran Kurz pada tahun 1943 menandai titik balik dalam perang ini, di mana pasukan Jerman mengalami kekalahan telak. Operasi Barbarossa secara resmi berakhir pada tahun 1945 dengan kekalahan Jerman Nazi oleh pasukan sekutu, termasuk Uni Soviet. Operasi ini berlangsung selama 4 tahun hingga meninggalkan jejak kematian dan kehancuran yang besar. Lebih dari 4 juta tentara Jerman dan sekutu mereka tewas, sementara jumlah korban di pihak Soviet diperkirakan mencapai lebih dari 20 juta jiwa. Operasi Barbarossa tidak hanya berdampak pada perang dunia kedua, tetapi juga membentuk dinamika politik dan militer di Eropa Timur selama beberapa dekade berikutnya. Pengalaman perang yang pahit dan kekejaman Jerman Nazi di wilayah Soviet memberikan dorongan moral bagi perlawanan di Uni Soviet dan mempengaruhi pembentukan persepsi terhadap Jerman pasca perang.